Penjelasan tentang kenapa sebab kita tidak bisa mengamalkan ilmu Padahal kita sudah mendengar beratus kali, beribu kali Tidak ada kau mengamalkan Nah sebabnya karena ilmu itu cahayanya tidak bisa masuk ke dalam hati Caranya supaya masuk Jangan lupa tombol subscribe like and share Ini wadah Para muhibbin rahimakumullah Parik kalbaka ayyuhassalikum min hubbid dunia Wataalluki begayrillah Wadhalika bizuhdi biha Wattawakkuli ala Allahi ta'ala Hatta la yabaka fi kalbika illa hubbullahi ta'ala Wala iatimadu billahi ta'ala Patadakula kalbaka l-anwarul ilahiyya Biasanya itu kita kusungi Kita buang Mana harta benda yang mengganggu ibadah Kita buang Mana harta benda yang menjadi pahala Simpani Selama ini kesenangan kita dengan harta kedudukan Dibuang Cari kesenangan dengan ibadah Cari kesenangan dengan zikir Cari kesenangan dengan nuntun ilmu Nah bila sudah itu ada pada diri kita Maka cahaya-cahaya itu akan masuk ke dalam hati kita Masuk ke dalam hati kita Masuk Cahaya-cahaya itu sudah tetap dengan kita Maka kita akan menemukan ni'matnya beribadah Kita akan menemukan khusuk di dalam ibadah kita Nah itu jalan Akhirnya kita akan bisa Menyaksikan segala sesuatu itu Berdiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dituju Ini yang dituju Akhirnya kita akhirnya bisa Bisa menyaksikan alam semesta ini Berdirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dengan dirinya sendiri Nah jadi kita melihat apapun Kada lupa lagi lawan Allah Karena itu bisa berjalan Dengan sebab Allah Nah ini bisa berdiri dengan Allah Ini bisa tumbuh dengan Allah Ini bisa bergerak dengan Allah Nah itu akhirnya bisa macam itu Karena hati kita sudah dipenuhi Dengan cahaya-cahaya tadi Nah selama hati kita belum kemasukan cahaya tadi Kita kada akan bisa Kada akan bisa Musyahadah seperti itu Selalu yang kita pandang asbab Selalu yang kita pandang sebab Kada akan bisa ingat dengan musadib Yang membuat sebab itu Para muhibdin rahimakumullah Pasirta bi hadratin na'imil muqim Indal malikil garim Kalau sudah kita bisa demikian itu Kita melihat sesuatu itu Kada bisa lepas dengan Allah Kita melihat barang apapun Kada bisa lepas daripada penciptanya Kita melihat apapun Kada bisa lepas dengan yang membuatnya Nah pada ketika itu Engkau sudah berada di dalam hadrat Kenikmatan yang abadi Di sisi Tuhan yang mahamulia Sudah sampai kita ke hadrat yang mulia itu Barang siapa yang menghendaki cepatnya Perjalanan menuju yang demikian Kosongkanlah hati Bersihkanlah dengan sempurna Nah hendak lakas kita dapat macam itu Lakas sih berisi hati Daripada yang demikian tadi Hendak lambat ya lambat juga Misalnya kadang kawas sekaligus ya Tunggu butingan Tunggu bijian Disisihakan Oh ini semacam ini mengalihi istirahat Nah sempurna pula Mengalihi istirahat Karena kawas rentak Tergantung kitanya Dengan kadar kayak apa Kita membersihkan hati Sekadar itulah cahaya yang masuk Kepada hati kita Misalnya kita hanya kawas bersih sekian Nah sekianlah kawas masuk cahaya Dengan kadar kita membersihkan Maka disitulah adanya tahliyah Dengan kadar membersihkan itu Sedemikian kadar itulah Kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimahumullah Jadi itulah Hikmah yang 205 dan 206 ini Penjelasan tentang Kenapa sebab kita tidak bisa mengamalkan ilmu Padahal kita sudah mendengar beratus kali Beribu kali Tidak ada kau mengamalkan Nah sebabnya karena Ilmu itu cahayanya Tidak ada bisa masuk ke dalam hati Caranya supaya masuk Kita buangnya sedikit Di uga-uga ya di hati sedikit Di uga yang sasak Jadi kita dimasukakan cahaya Nah dengan kadar itulah Membuang Sekadar itulah masuk Bila hendak lakas Bila hendak lakas sampai kepada makam tadi Makam dimana dia bisa Selalu melihat sesuatu Tidak terlepas dari Allah Nah hendak sampai ke situ lakas Lakas ini membersih Makasih membersih Daripada Macam-macam yang menguturi tadi Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.